Oke teman-teman, kembali lagi bersama Diki disini Dan kali ini, Bandiki mau kasih info ya ke kalian Buat kalian yang udah follow istaganya Bandiki, pasti tau lah ya Kenapa kok Bandiki, WA nya gak bisa dihubungin ya whatsappnya Dan disini Bandiki bakal memberikan penjelasan ya Kenapa detailnya, tiba-tiba Bandiki, WA nya gak bisa dihubungin Karena Bandiki kan jual voucher kan, voucher nya AUV, Refire Nah, tiba-tiba gak bisa dihubungin, kenapa Jadi tadi pagi itu, tanggal 9 ya kemarin berarti Kemarin pagi, tiba-tiba, WA ku tuh kelockout dari HP Tanpa sebab, dan itu adalah kebandit kedua kalinya Sebelumnya sudah kebandit, kemarin tanggal 8 Oktober 2019 Dia sudah dibandit, tanpa sebab juga Tiba-tiba gak bisa dipakai gitu Padahal itu, was a business gitu loh Dan kemarin, ternyata Setelah mengajukan banding, akhirnya diterima Akhirnya bisa aktif lagi Dan waktu itu aku gak mikir Buruk gitu loh, gak mikir jelek Apakah ada yang sengaja buat Nge-report, atau buat apa Aku mikirnya cuma Apakah aku beneran melanggar Padahal aku juga gak melanggar ketentuannya WhatsApp gitu loh Apakah aku juga melanggar Komunitasnya WhatsApp Ya gak juga gitu loh Karena aku mau nih jualan juga Aku juga gak pake WhatsApp mod ya Mod ataupun aplikasi pihak ketiga dari WhatsApp Atau yang ilegal lah ya punya yang WhatsApp Gak aku pake sama sekali Jadi aku pake yang di Play Store Nah, lalu Tiba-tiba Dibandet lagi Jadi kemarin pagi itu 9 Oktober Tiba-tiba dibandet Nah, akhirnya aku ngajukan banding lagi Jadi, emang cukup Aneh sih gitu loh Kenapa tiba-tiba WA-nya dibandet Tanpa sebab, tanpa alasan Akhirnya aku coba Terlucuin Aku sempet email ini Ini adalah Yang kedua kalinya Aku dipandet Jadi aku singkat aja ya Tanpa kejelasan gitu loh Dan kita itu gak melanggar Ketentuan Komunitas maupun Privasi atau apapun Dari yang diberikan sama WhatsAppnya Gitu loh Dan kita cuma Ya berjualan aja Karena kan WA-nya bandingi Buat jualan gitu loh Dan kita gak memanfaatkan Privasi orang lain Kita gak mengubah Privasi orang lain Gak ada sama sekali Bahkan konsumen pun itu Gak ada yang ngumpulin ke kita gitu loh Intinya Kenapa dibandet gitu loh Apa alasannya Dan aku minta Dikembalikan sebentar Supaya aku bisa Nge-packup data yang lama Gitu Akhirnya Disuruh nunggu Dan dipeles kayak gini Intinya WhatsAppku sudah dibandet Sudah melanggar Ketentuan Dan privasi Dari WhatsApp gitu Dan Mereka tuh Emang sengaja Gak memberikan Warning gitu loh Tiba-tiba dibandet aja gitu loh Ya Seperti itu Lalu aku bales lagi Kita Dibandet karena apa Intinya Kenapa sih kok Tiba-tiba dibandet gitu loh Apa Salahku itu apa Juga Bukan Bandeki sendiri Yang kena bandet Ada juga Penjual Voja juga yang lain Juga Tiba-tiba kena bandet Dan ternyata Intinya itu Kayak ada komunitas Dari suatu game Yang Emang sengaja Buat Mengusak pedagang-pedagang gitu Nah Komunitasnya ini Sengaja buat Report akunnya itu Akun jualannya itu Bareng-bareng Akun jualanku Direport bareng-bareng Dalam sebuah grup Di komunitas Di Facebook Dan aku Masih kurang percaya Tapi ternyata Tiba-tiba ada yang Kejadian sama kayak aku Dan direport oleh 16 orang Sekaligus Dalam waktu singkat Padahal gak ada Masalah sama orang lain gitu Jadi Kecewa sih gitu loh Terus Aku Tanggapannya lagi Kami Memiliki alasan kuat Gitu loh Jika akun Akunku itu Sudah melanggar Privasi dan Ketentuan-ketentuan Dari WhatsAppnya Gitu loh Dan Mereka tetap akan Membanet akunku Karena Mereka menerima Banyak komplain Tentang akunku Dan Mereka itu gak bakal Menunjukkan siapa aja yang komplain Aku tanya gitu loh Mana yang komplain Tunjukkan ke kita Biar kita tahu Apakah salahku itu apa Gitu loh Aku akan Masih solusi juga gitu loh Kalau aku salah Aku minta maaf Yang mana Masalahanku tapi Gitu loh Tapi mereka tuh gak mau Ngasih tahu WhatsAppnya ini Tiba-tiba hanya Ada laporan yang Apa itu Report-report Banyak orang report Tiba-tiba di Banner gitu loh Padahal juga Reportnya juga Gak jelas gitu loh Karena Aku juga Wea bisnis gitu Kemarin tuh Di infonya itu Katanya aku Spam gitu loh Melanggar spam Karena Ada WA bisnis Gitu loh Kenapa Disediakan WhatsApp untuk bisnis Dan Katanya harus Menambahkan Nomor kontaknya Nah disini Contohnya aja Gak ditambahkan Nomor kontaknya Kecewanya disini Kenapa Disediakan fitur Buat bisnis Tapi ketika Bisnisku lagi ramai Banyak chatting masuk Dikiru aku yang Spam Padahal Emang lagi ramai Karena ada event Kodex di AOV gitu Kecewa banget Dan akhirnya Intinya Chatting kita itu Gak bakal Di respon lagi Sama mereka Kecewa banget Sumpah Dan Ya weh lah Aku Ya legawa aja Tapi Bisa gak sih Dibalikin bentar Buat nge-backup Data-datanya Karena datanya Cukup banyak Dan yang chatting Waktu itu juga cukup banyak Kecewanya disitu Masa Sudah ribuan kontak Harus di Backupnya Gimana gitu loh Ya kan Karena itu buat WA-nya bisnis Gitu loh Dan sebenernya Bukan bandit aja Yang ngalamin kayak gini Banyak Pedagang-pedagang lain Bahkan Orang yang biasa pun ya Yang sengaja Di report sama Temen-temennya Yang iseng-iseng Akhirnya akunya Ke band Ke band Nsung buat gitu Entah kenapa Maksudnya apa gitu Gak tau Di report juga banyak nih Tanpa alasan Tiba-tiba Di bandit Dan awalnya Aku kiranya itu ya Hanya karena Kesalahan sistem gitu loh Ternyata emang Karena sengaja gitu loh Kenapa sengaja Ya ini udah jelas-jelas banget gitu loh Lihat nih Kita melima banyak komplain Nah akunmu Jadi emang sudah Tersusun gitu loh Rapi gitu loh Kenapa Kenapa Banyak komplain Padahal Pelaganku sendiri juga Gak banyak yang komplain gitu loh Bahkan kalian juga Yang beli pun Coba kalian komen di bawah aja Apa sih yang kurang dari Pelayananku Apakah aku terlalu kasar Ketika bales komen kalian Enggak kan Bales chatting kalian Enggak kan Cewa gitu loh coy Padahal juga banyak Yang chatting waktu itu Omsetnya juga udah lumayan Gitu loh Karena emang Yang dirugikan bukan aku aja Gitu loh Karena juga banyak orang lain Contohnya Admin-adminnya Bandiki Editor Designer Lalu reseller Itu semua pasti dirugikan gitu loh Karena Ya penghasilannya Dari whatsapp ini Gitu loh Dari Nomor ini Kenapa tiba-tiba Diband tanpa alasan Gitu loh Jadi buat Teman-teman sih Emang yang Buat yang sengaja Ngetrol Atau Sengaja buat Report Gitu Tolonglah Ayolah Lebih dewasa lagi Gitu loh Ini Bandiki yang bikin video ini Bukan Caryk sensasi Bukan caryk popularitas Tapi Ayolah Kemanusiaan kita Itu dimana Gitu loh Ini sumber Nafrah kita Gitu loh Sumber nafkah orang lain Gitu loh Ini Bandiki Punya channel youtube Yang Aku bakal Memanfaatkan Gitu loh Youtubeku ini Sebagai mediaku Gimana dengan Pedagang lain Yang gak punya Youtube Tiba-tiba WN nya Buat Jualan Buat dagangan Tiba-tiba Di Bandit gitu Karena Hanya Beberapa orang Yang iseng Buat report Tolonglah Dan buat Misalkan Pedagang ya Yang saling Bersaing Yang sehat Jangan sampai Bersaing Kayak gini Gitu loh Jadi Report Orang lain Pedagangnya lain Supaya kita Menang Menang pasal Gak sehat Gitu loh Jadi ayo kita Beraduk Kreativitas Kita Mencari inovasi Baru Gitu loh Dalam Bersaing Bukan Bersaing Secara Gini Dan aku Yakin Karena Ini emang Manusia Gitu loh Bukan Sistem lagi Karena Direport Oleh Banyak Akun Yang lebih Kecewa Kenapa Pihak Whatsappnya Tiba-tiba Menerima Komplain Gitu Aja Padahal Aku Pasti Gak Kenal Juga Siapa Yang Komplain Karena Juga Gak Ada Yang Pernah Komplain Ke Aku Bahkan Uang Kelebihannya Pembeli Transfer ke Aku Ratusan Ribu Tak Kembalikan Kok Buat Apa Juga Karena Aku Niatanya Jualan Yang Bersih Kenapa Ada Penjual Itu Dikirah Spam Karena Saking Raminya Dikirah Spam Gimana Sewa Dan Sekali Lagi Aku Bikin Video Ini Bukan Karena Cari Popularitas Atau Cari Sensasi Memanfaatkan Situasi Kayak Gini Enggak Sakit Sebenernya Bikin Video Gini Karena Harus Mulai Dari Nol Lagi Mulai Dari Editing Desain Desain Itu Mulai Lagi Bikin Apa Itu Nama WA Diganti Semua Desain Lagi Lagi Lalu Pembeli Juga Pelanggan Pelanggan Ini Banyak Omset Nya Pasti Menurun Rugi Banyak Dan Bukan Bandiki Banyak Admin Editor Desain Pasti Bakal Diorgikan Yang Kamu Hambat Ini Bukan Aku Aja Kalau Kamu Benci Sama Aku Langsung Hubungi Aku Aja Di Instagram Atau Dimana Email Jangan Sampe Lakukan Gak Gini Gitu Karena Gimana Ini Nafkanya Orang Lain Bukan Bandiki Aja Hanya Orang Lain Kamu Juga Mematikan Nafkanya Orang Lain Kalau Kamu Matikan Nafkaku Nggak Salah Aku Udah Terbiasa Hidup Susah Gimana Rasanya Cuma Makan Nasi Sama Kecap Makan Nasi Sama Gopo Aku Udah Ngal Lamin Gimana Sekolah Itu Membayar Sekolah Nggak Bisa Nunggak 6 Bulan Hampir Nggak Ketujian Mau Keluar Sekolah Aku Sengasain Gitu Tapi Gimana Sama Orang Lain Misalkan Dia Nggak Biasa Nih Tiba Tiba Kalian Iseng Kalian Wipot Ini Bukan Ristem Ini Manusia Jadi Ini Berpelajaran Kita Semua Misalkan Kita Benci Sama Orang Nya Jangan Sampai Kita Menghancurkan Hidup Jadi Video Ini Buat Info Aja Kegalian Semua Maaf Kalau Misalkan Banyak Temen Yang WA Di Akun Lama Nggak Aku Balas Nggak Bisa Dipaca Centang Doang Dan Ada WA Bandiki Yang Baru Gitu Tapi Sekarang Paling Aku Bakal Alihkan Menuju Keleng Dulu Aja Karena Whatsapp Sangat Nggak Kondusif Kondus Bakal Lagi Banyak Dan Dari Kejadian Ini Aku Yakin Tuhan Tidur Tuhan Itu Ada Hidup Aku Sampai Saat Ini Pun Bisa Duduk Disini Kenal Kalian Punya Teman Teman Kalian Gini Ya Semua Karena Kebaikan Tuhan Aku Yakin Tuhan Tidur Pasti Semua Ada Bimbalanya Apa Yang Kamu Tabur Itu Yang Kamu Tuai Oke Apagetul Aku Tidak Amin Dulu Maaf Kalau Kesalahan Dan Ada Kata Kata Yang Kurang Terkenan Tidak Kata Kata